Gelar workshop di Jakarta, petarung MMA asal Indonesia J.K. Saragi bagikan tips bagi para petarung pemula. Di antaranya mengenai kombinasi teknik yang harus dilatih sebelum benar-benar terjun di pertandingan. Ajang belajar di campuran MMA kian diganderungi di tanah air. Apalagi saat petarung Indonesia, J.K. Saragi sukses menembus ajang Ultimate Fighting Championship. Kipra J.K. bukan tidak mungkin dapat diteruskan petarung lokal di kemudian hari. Namun tentu persiapan fisik, teknik, dan mental menjadi faktor yang sangat krusial. Dalam kesempatan workshop di titel Boxing Camp Jakarta, J.K. Saragi berbagi pengalaman dan tips bertarungnya kepada sedikitnya 30 petarung pemula. Tidak hanya di atas ring UFC, tapi juga pengalamannya saat berlatih khusus di bawah arahan pelatih dan instruktur profesional di Amerika. Menurut J.K., selain kesiapan fisik, kombinasi teknik dasar menjadi sangat penting. Semakin banyak teknik, tentu akan memudahkan petarung menghadapi segala situasi pertandingan. Kita harus bisa mengkomunisikan itu semua, supaya betul-betul bisa sebagai petarung MMA sejati lah ya. Karena kan sering di sini, kita khusus latihan BJJ aja, kita khusus latihan wrestling aja dan stand-up. Jadi kalau kita di sana itu digabung, supaya nanti di pertandingan tidak kaku dan bisa menyesuaikan di setiap lawan-lawan kita. J.K. menambahkan, selain menguasai beragam teknik bela diri, petarung juga harus memperhatikan asupan gizi dan menjaga pola makan. Sebab sebelum pertarungan, biasanya petarung akan menurunkan berat badan yang jika tidak diantisipasi akan berpengaruh terhadap kekuatan dan ketahanan. Renin Taniken, Anggenurizki, Kompas TV Jakarta